Intro Sesampainya dirumah Lu ga berani masuk dan hanya diam di depan pintu Gua gimana bilangnya ke bunda ya Gak tega gua liat bunda kecewa Sempat terpikir untuk cabut lagi untuk menunda momen kecewanya bunda Gak, gak percuma gua menghindar nantinya juga bunda bakal tau Gua harus siap nerima konsekuensinya Lu memberanikan diri untuk membuka pintu rumah Langkah lu terasa berat begitu mulai melewati pintu Perlahan lu berjalan menuju ke kamar tapi sesampainya di ruang tengah bunda memanggil Eh Adit udah pulang Kok gak kedengeran sih? Eh soalnya bunda fokus banget nonton sinetronnya sih Jadinya gak kedengeran deh Hehehe habisnya lagi seru sih Oh iya hari ini pengumuman SMPTN kan ya Sini dulu dit sebentar Katanya sinetronnya lagi seru Aduh adit capek bun Adit lapar bun bunda udah masak Ini aja deh Bunda lanjut nonton dulu aja Lebih penting kamu lah daripada sinetron Lagian ini juga siaran ulang dari yang semalem Jadi bunda sudah tahu ceritanya Kena lu dit Mau gak mau lu harus menghadapi bunda juga Lu duduk di ruang tengah dengan perasaan tegang dan kaku Jadi gimana hasilnya dit? Kamu lolos kan? Itu sebenernya Adit Duh anjir gue bingung ngomongnya Adit tuh Bunda tiba-tiba berpindah duduk di sebelah lu Dia mengusap-ngusap kepala lu Jujur aja dit Kamu gak usah takut Bunda cuma mau tahu aja kok Adit gak lolos PTN bun Maafin adit bun Lu hanya tertunduk Merasa malu Dan sama sekali gak berani menatap bunda Jadi kamu gak lolos masuk PTN? Iya bun Maafin adit Adit nyesel gak belajar Lebih giat lagi Adit emang anaknya gak bisa diandalin bun Bunda boleh marahin adit Adit udah usaha sebisa adit Bunda boleh marahin adit deh Adit yang salah gak belajar dengan bener Bukannya marah bunda malah memeluk tubuh lu Bunda gak marah kok Bunda percaya kamu sudah melakukan yang terbaik Lagi pula kan masih ada SBM PTN Kamu masih bisa berjuang disana Kamu masih mau kan usaha di SBM PTN? Masih bun Nah kali ini kamu harus lebih serius lagi ya dit Maaf bunda harus ngomongin ini ke kamu Bunda gak yakin bisa biayain kamu Kalau kamu masuk universitas swasta Jadi kamu harus berjuang lebih keras lagi kali ini ya Maaf ya gara-gara bunda Kamu jadi harus berjuang Adit janji akan melakukan yang terbaik bun Lebih baik uangnya ditabung bun Maaf bun kalau adit bikin bunda susah terus Melakukan yang terbaik Semangat ya nak Bunda pasti doain kamu supaya kamu bisa lolos PTN Terima kasih bun Lu memeluk bunda dengan erat Eh kamu sudah makan dit? Belum bun Mau bunda buatkan apa nih? Apa aja deh bun Kalau bunda yang masak sih udah pasti enak Hmm paling bisa emang kamu kalau lu muji bunda Ya sudah tunggu sebentar ya Bunda buatkan dulu Kamu ganti baju dulu aja sana Siap bun Sementara bunda ke dapur untuk memasak Lu ke kamar dan berganti baju Setelah berganti baju Lu kembali ke ruang tengah Eh iya si Aldo kan juga gak lolos SNMPTN ya Terus sekarang dia mau lanjut dimana ya? Tadi lupa nanya gue Akhirnya lu menelpon Aldo Untuk menanyakan soal kampus tujuannya Halo dit kenapa? Do sibuk gak? Lu udah balik dari toko buku Do ada yang mau gue tanyain Ini aja deh yang kedua Belum dit? Kenapa sih emang? Gak apa-apa gue cuma mau tanya soal kampus doang do Lu kan gak lolos juga tuh sama kayak gue Rencana lu apa sekarang? Hmm sekarang ya Kalau sekarang sih gue mau beli barang yang harus gue beli Eh lu nelepon jadinya ketunda deh nih Si kampret bukan itu maksud gue Hahaha santai bro santai bercanda gue Rencana gue ya Hmm gue sih pengennya ikutan SBM ke UNR Nyusulin tani nya? Yoi Lu yakin mau nyusulin dia? Yaelah do cewek masih banyak kali Wah gila gue salut sama lu Bila belain nyusulin ke UNR Demi cewek impian Ya abisnya kalo belum jadinya udah LDR Gue merasa gak tenang dit Bisa-bisa ditikung sama cowok di kampusnya Lagian kenapa gak lu tembak aja dah? Kalo gitu sih pake jalur belakang aja Semangat dong pokoknya gue dukung lu terus deh Ya kenapa gak lu tembak aja sih? Seh main tembak aja Lu kata doi begal sadis Kan udah gue bilang kemarin gue rencana nembak taniya pas perpisahan Nembak juga butuh strategi bro Masa gitu doang gak paham sih lu? Iya dah yang paling paham Eh iya terus lu sendiri gimana dit? Gak tau dong gue masih bingung Makanya gue nanyain lu Saran gue ya lu ambil SPM di UNPAT aja Biar lu bareng lala Si Aldo bener juga ya Kalo misalnya gue keterima kan masalah LDR jadi selesai dengan sendirinya Gimana? Ide gue bagus kan? Ya lumayan lah dong biar gue pertimbangkan Tumben lu ngasih ide agak bener Sue lu Hahaha Adit ada tamu nih Tamu? Siapa? Eh dok udah dulu ye ada tamu nih Gaya-gayaan lu nerima tamu kayak resepsionis Bacat doa Udah ye thanks saran lu Adit cepetan tamunya nungguin nih Iya bun iya Lu langsung mematikan telepon dan menemui bunda di depan Siapa tamunya bun? Hai ayang Oh si Lala Kamu ngapain ya? Eh gak sopan kamu ada tamu bukannya diajak masuk Ngalah ditanya begitu Bunda menjewa kuping lu Eh aduh-aduh sakit bun Ayo lah masuk dulu Iya tante Lu pun mengajak Lala masuk dan mempersilahkannya duduk di ruang tengah Kenapa kamu ngeliatin aku begitu banget sih yang? Gak suka ya kalo aku dateng kesini Gak gitu yang Malah aku seneng banget kamu dateng Aku cuma kaget aja Kirain aku tadi siapa tamunya Cuma kaget Tau-tau kamu kesini gak pake bilang Padahal tadi kamu bilangnya mau pergi sama Abah Hehehe maaf aku bohong kan biar surprise Hmm dasar ya kamu Berhasil banget sih surprise nya Hehehe Jadi tujuan kamu mau ngapain sebenernya? Tunggu sebentar Lala membuka tasnya Bruk Setumbuk buku dikeluarkan dari tas Lalu ditaruh di meja Gak sakit tuh yang pundaknya Kok perasaan aku gak enak ya? Kamu mau kilauin bukunya di tukang loh Banyak banget gitu yang? Bukan yang Aku tuh mau ngajak kamu belajar bareng Lah kan kamu udah lulus SNPTN Ngapain belajar bareng? Kalo gini sih namanya kamu ngajarin aku Ya pokoknya gitu deh Intinya aku mau bantu kamu Supaya berhasil di SBM PTN nanti Hmm Kenapa yang kok kamu kayak gak semangat gitu? Hmm aku bukannya gak semangat yang Tapi aku masih bingung Aku gak bisa belajar Kalo belum nentuin mau ikut SBM PTN kampus mana Nah itu juga salah satu alasan aku kesini Aku mau nyaranin kamu untuk ikut SBM di UNPAT aja Ah mending di UI sekalian Fedai amat si Adit di UI Samaan dong sama kamu Nah bisa samaan kayak saran Aldo Oh Aldo udah nyaranin kamu Terus gimana? Aku belum ngambil keputusan Pokoknya kamu harus ambil SBM di UNPAT Maksa sih Lala Biar nanti kita satu kampus Biar kita gak LDR Ayo serius banget ngobrolnya Bunda tiba-tiba nongol Membawakan teh dan juga camilan Eh bunda ngagetin aja nih Hehehe maaf Abis keliat aja serius banget sih kalian ini Itu buku-buku punya kamu lah Iya tante Wah banyak juga ya Hehehe lumayan tante Terus buku sebanyak itu mau untuk apa lah? Hmm saya niatnya mau belajar bareng sama Adit Oh gitu Tuh Dit udah ada yang mau bantu kamu belajar Kamu harus semangat ya belajarnya Dit Kalian mau belajar sekarang atau mau makan dulu? Bunda udah masak loh Saya sudah makan tante Adit aja tuh kayaknya dia lapar Makanya lemas gitu Eh enggak bun Adit belajar dulu aja Makanya nanti aja kalau udah lapar banget Hmm yaudah kalau begitu semangat ya nak Belajarnya Ya bun Hehehe Lala tolong bantu Adit belajar ya Siap tante Lala akan bantuin sampai Adit bisa Bunda pun meninggalkan kalian di ruang tengah Bunda kayaknya pengen banget Kamu masuk PTN ya yang Hmm seperti yang kamu liat deh Oke kalau gitu ya kita belajar Makin cepet mulai makin banyak yang bisa dipelajarin Eh tunggu dulu Aku belum siap nih yang Aku kan belum mutusin mau di SBM dimana Kita makan dulu aja di yuk Belum mutusin SBM Jadi kamu gak mau ikuti UNPAT Kamu maunya kita LDR aja Ya kan jadi gitu Salah ngomong wah Yaudah iya aku mau masuk UNPAT Bukan gitu maksudku Yang Kamu kok ngomong gitu terus Yang kedua deh Aku cuma butuh waktu untuk mikir dulu Mau SBM dimana Soalnya gimana pun juga Aku kan bakal ngejalanin ini selama kurang lebih 4 tahun Tapi bukan berarti aku gak pengen sekota sama kamu Aku mau kok mau banget Hmm iya kamu bener Yang Maafin aku ya udah terkesan terlalu maksa Kemanapun kamu mutusin untuk SBM Aku bakal terus dukung kamu Jangan salah paham ya Yang Aku bukannya marah kok Aku cuma mau mikir dulu Iya Yang kamu pertimbangin ya Saran dari aku Iya Yang tenang aja Yaudah yuk kita mulai belajarnya Yuk Lu dan Lala pun mulai belajar dari materi dasar Kalian belajar lumayan lama hingga hari sudah menghitam Setelah lu mengantar Lala kembali ke rumah Lu langsung istirahat Tapi pikiran lu masih melayang memikirkan tawaran Lala Setelah beberapa hari mikir Akhirnya lu mutusin untuk ikut SBM di Unpad Dan sekarang adalah hari dimana lu akan melakukan tes SBM Lu menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan menaiki kereta Betul kan si Adit tuh dari Jakarta Sekarang kuliahnya di Bandung gitu di Unpad Dan kali ini lu ditemani Lala yang ngotot mau ikut ke Bandung Dan lu pun tampil ekstra hari ini yang membuat Lala kesem-sem sama penampilan lu Dan lu pun kembali mendapat pujian seperti ini Hmm yang aku suka deh penampilan kamu hari ini Jarang-jarang kamu yang sekece ini Ini muji apa ngeledek si Yang Oke ini bajunya Yang tadi gue beli pake diamond Ih tuh kan cembrut aja ganteng kamu Yang kalo begini Jadi gemes deh Lala pun merangkut lu manja sambil menyenderkan kepalanya Penampilan lu yang lebih oke nampaknya mempengaruhi moodnya hari ini Dan setelah beberapa lama perjalanan akhirnya kalian sampai di Bandung dan langsung menuju Unpad Enaknya di Bandung jam segini masih agak dingin Ayo lo siap-siap nanti kuliah disini kamu mau masuk angin mulu Eh enggak ya daya tahan tubuhku mah kuat Iya sekali atau dua kali mah masih kuat Tapi kalo tiap hari kena dingin gini mah pasti masuk angin Belum lagi kalo pagi-pagi kena dingin dikit bawahnya langsung pengen balik tidur Ya itu mah kamu Kalo aku mah mau kena hujan badai meteor jatuh pun pasti masuk kuliah Sambil tertawa-tawa dan ngobrol akhirnya kalian sampai juga di depan Unpad Terlihat banyak anak-anak yang sementaran sama lu Ada yang sibuk baca buku Ada yang keliatan lagi ngafalin materi Ada juga yang lagi sibuk berdoa Biar dikasih kemudahan Kayaknya mereka mau ikut SBM juga deh Banyak juga ya Kampusnya bagus banget ya Yang Aku gak ngebayangin deh kita nanti bakal kuliah disini Hah kita Iya kan kamu kuliah disini juga nanti Mulai SBMnya aja belum Yang Udah bilang pasti aja Kamu tuh harus optimis Aku yakin kamu pasti lolos kok kali ini Iya sih tapi harus realistis juga dong Kamu yakin aku ya enggak Optimis sama kepedean beda sih Yang Yang ini deh Realistis juga dong Coba aja kamu liat Yang di sekitar kita ada apa Lala mengedarkan pandangannya ke sekitar mengikuti perkataan lu Hmm ada banyak banget orang Mungkin rata-rata dari mereka pada mau SBM juga Oh oh banyak juga ya Nah kan aku yakin bukan cuma masalah optimis sama hasil belajar aja yang jadi penentu Pasti ada faktor keberuntungan juga lah Ya tapi kan apa salahnya bersikap optimis Nggak ada yang salah sih Nggak ada yang salah sih Udah gini aja deh Mumpung masih ada waktu sebelum tesnya dimulai kamu revisi materi yang udah kita pelajarin bareng-bareng aja Mereka semua juga rata-rata lagi sibuk belajar kan Duh aku males kalau belajarnya di depan banyak orang Di hari ujian tuh udah nggak ada lagi yang namanya belajar-belajar Mau dimana disini penuh banget udah kayak ngantri sembako Hmm Eh disitu kayaknya masih kosong tuh Lala menarik tangan lu ke sebuah bangku taman yang terletak di kebun samping gedung kampus Bangku tersebut lokasinya sedikit terpojok sehingga suasananya sepi dan hanya ada dua orang cewek lain yang lagi sibuk belajar Eh ternyata masih ada tempat kosong disini Nemu aja kamu yang Makanya cari tuh pake mata bukan pake mulut Enak kan belajar disini suasananya sepi dan adem Lu mengambil kursi yang berada tepat di bawah pohon dan menyenderkan kepala lu Suasana kebun yang teduh dan adem membuat lu jadi ngantuk Hah enaknya tidur di bawah pohon kayak gini Eh enak aja ngantuk Mau ujian kok malah jadi kebo Lala mencubit pinggang lu keras-keras membuat lu otomatis melek Eh adaw Duh santai kali yang orang cuman nyenderin kepala doang kok Yang lagian udah jauh-jauh ke Bandung malah mau tidur Tau gitu mah gak usah pergi sekalian tidur aja seharian di kamar Ayo cepet keluarin buku-buku kamu Iya yang Eddah punya cewek berasa kayak punya emak tiri Pasra lu pun memutuskan untuk luarin buku-buku lu Termasuk kertas-kertas soal latihan yang udah pernah lu kerjain bareng Lala Banyak ini materi yang harus gua hafal Moga-moga gak ngeblank dah pas ujian nanti Hmm yang Kemarin aku ada bikinin ini buat kamu Tak terduga Lala menyodorkan beberapa lembar kertas A4 yang udah dia jilid dengan rapi keluh Penasaran lu mengambilnya dan membolak-balik isinya Eh Rangkuman rumus Ini semua kamu bikin sendiri ya Iya aku ngerjain itu sampai begadang 3 malam loh Abisnya banyak banget dari pelajaran kelas 10 dan itu pun masih ditambah juga yang gak pernah dipelajarin di sekolah Buset sih Lala Harusnya kamu lebih gampang hafalnya udah ada panduannya gitu Kelat yang kamu ngasihnya ini kan udah hari H ujian Wih yang mau SBM aku atau kamu sih Ini udah fix bener semua kan tapi Yang mau SBM aku atau kamu sih Perasaan malah kamu yang lebih niat daripada aku sampai bikin-bikin ginian Ya soalnya aku kan pengen banget kamu lolos yang Makanya awas aja ya kamu nanti kalau ampe lolos terus ngegebet cewek lain disini Jangan jadi kacang lupa kulit loh Emang beruntung dah gue punya Lala Iya tenang Yang makasih loh rangkumannya Sama-sama Udah ayo mulai dibaca Iya Yang iya Lu pun mulai membaca sederet rumus yang tertera di hadapan lu Dengan hanya membaca sekilas rangkuman itu lu bahkan udah bisa liat betapa besar effort Lala saat membuatnya Ada huruf-huruf yang dipertebal diberi highlight warna-warni dan keterangan yang ada cukup detail Coba aja kalau tiap kali ulangan di sekolah kamu bikinin aku ginian yang Auto jadi juara kelas lah aku Yee ngelunjak Kalau aku bikinin ntar yang ada kamu bagi-bagi ke temen yang lain Gak adil lah kalau kayak gitu Mulai dah jiwa kompetitifnya keluar Eh iya ngomong-ngomong kamu tunggu disini bentar gak apa-apa kan Aku mau pergi beli sesuatu bentar Eh Mau beli apa dimana Hmm ada deh Udahlah pokoknya kamu fokus belajar aja ntar tau sendiri Awas ya kalau nanti aku balik kamu lagi sibuk ngegame Kamu gak mau ketemenin aja Kasih tau dulu kamu mau beli apa Dih tega kamu yang tinggalin aku disini sendirian Kamu gak mau ketemenin aja Ntar nyasar loh kamu kan gak pernah kesini sebelumnya Emangnya kamu pikir aku bocah SD masih suka kesesat Lagian kalau kamu temenin aku sama aja kamu gak jadi belajar dong Enggak enggak gak ada alasan deh buat skip belajar Hmm Yaudah gih tapi jangan jauh-jauh ya perginya Nanti kalau kamu hilang bisa-bisa aku diamuk sama abah kamu Iya iya Setelah mengatakan itu Lala pun melenggang pergi dari hadapan lu Dan lu pun kembali fokus pada rangkuman yang ada di hadapan lu Hmm sin 2x sama dengan 2 sin x cos x Kalau cos 2x sama dengan cos kuadrat x minus sin kuadrat x Hom siapa dah orang yang bikin pelajaran seng ngebosenin ini Nggak nyadar apa gara-gara dia berjuta-juta umat harus ikut sengsara Eh Saat lu lagi ngantuk-ngantuknya ngafalin rumus tiba-tiba pandangan lu jatuh pada sebuah kalimat yang terketik di bagian bawah kertas Banyak pelajaran yang kamu hafalin tapi hanya ada satu yang akan selalu kamu ingat Pelajaran mencintaiku Gombal Ehehe Lala Anjir si Lala bisa-bisanya dia masukin ginian disini Membaca gombalan dari Lala itu entah kenapa lu jadi gak ngantuk lagi Lu membalikan rukuman lu ke halaman berikutnya dan benar aja di bagian bawah halaman ada kalimat lain Ternyata di setiap halaman kalimatnya beda-beda ya Hmm gue selesaiin hafal rumus diatasnya dulu deh Biar makin semangat nanti bacanya Karena udah gak sabar ingin membaca kalimat gombal berikutnya lu pun jadi lebih semangat dalam menghafal Setelah kelar menghafal lu pun membacanya Belajar lama-lama emang ngebosenin tapi kalau belajar tentang kamu seharian pun aku gak bakalan bosen Hehehe Lala Haha receh banget Saking lu terbahak-bahaknya dua cewek yang juga lagi belajar di sekitar lu ngeliatin lu dengan heran Wah itu cowok napa dah Kayaknya udah kurang waras gara-gara kebanyakan belajar Ih iya serem dah Mana tampangnya tampang Madesugi tuh lagi Diaw jauh ah yuk Sue malah jadi bahan julit gua Ayang Udah kelar ngafalinnya Eh Tiba-tiba aja Lala kembali muncul di hadapan lu Di tangannya udah ada sebungkus onigiri dan pokari sweat dingin Nih dimakan ayang Biar gak lemes belajarnya Loh ini kamu serius beli buatku yang? Iya dong biar kamu bisa fokus belajar Lagian kau pasti bakal lapar deh nanti ujiannya kan lama dan gak ada istirahat Aku suapin ya Kamu sambil lanjut belajar aja Lala mengambil kursi di sebelah lu dan membukakan pembungkus onigiri di tangannya Kemudian dia menyuapkannya ke mulut lu Ayo aaa Eh beneran gak apa-apa nih Ih bawel aku sempelin juga nih Mosh Tanpa aba-aba Lala udah memasukkan onigiri itu dengan paksa ke mulut lu Lu pun terpaksa memakannya Enak gak yang? Enak yang enak Makasih loh kamu perhatian banget ih Aku baca di internet kantin disini emang makanannya enak-enak yang Bakal menggendut sama-sama deh kita disini Hmm perasaan Lala kok yakin banget ya gue bakal sekampu sama dia disini Padahal gue 25% aja gak yakin loh Tadi aku juga udah sempet liat kantinnya yang Bagus loh luas sama bersih banget Sun bakal jadi tempat ngongkrong kita sehari-hari Hehehe Kasih anda kalo si Adit ngelolos pasti bakalan kecawa banget si Lala Hmm tuh kan Mana udah sampe bela-belain ngerangkum rumus sebanyak ini dan beliin makanan buat gue pula Hmm kalo gitu gue harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisa lolos SBM kali ini Lu pun menikmati sisa waktu belajar lu ditemani Lala sambil disuapin olehnya Tepat saat lu menutup halaman terakhir dari buku rangkuman Lala Tiba-tiba terdengar panggilan dari Toa Perhatian perhatian Bagi para peserta SBM dimohon untuk masuk ke lobby ya Untuk mengisi form absensi Ujian akan dimulai 30 menit lagi Yang udah pada disuruh kumpul tuh Eh iya Yang Kalo gitu aku kesana dulu ya Bentar Yang bentar Lala menahan lu dan membuka Sleting tas gendongnya Kemudian dia mengeluarkan Sebuah kalkulator berwarna pink dari dalamnya Nih kamu kupinjemin kalkulatorku yang Itu kalkulator keberuntungan Setiap ulangan aku pake itu pasti dapet 100 Wih mantap Berarti ngerjain sambil merem tetep lolos dong Gak ada warna yang lain Yang Jangan deh nanti malah rusak kalo aku pake Lagian namanya serem banget Kalkulator keberuntungan Kalo sampe rusak gak tau Mesti beli dimana gantinya aku Ih gak bakal rusak lah Yang Kamu kan pake buat ngerjain ujian doang Bukan buat tinju-tinjuan Lala menyelipkan kalkulator itu Dengan paksa disela-sela tangan lu Hmm Beneran gak apa-apa nih Iya Yang Sengaja aku bawain dari rumah juga Buat kamu kok Good luck ya ujiannya Iya doain aku lolos ya Yang Aku kesana dulu Lu pun membalik badan Hendak meninggalkan tempat itu Tapi tiba-tiba Lala memeluk lu erat-erat dari belakang Jangan grogi ya Yang Lakuin yang terbaik Aku pengen banget Kamu sekampus disini sama aku Iya Yang Aku pasti bakal lakuin yang terbaik kok Udah gila kalo sampe rumus-rumusnya Yang tadi aku hafalin gak keluar satupun Janji ya Janji Kan kamu udah ngajarin aku semuanya Pasti easy lah soalnya buat aku Nah gitu dong optimis Kan jadi makin suka nih aku Sekali lagi lu mengusap-ngusap kepala Lala Dan setelah berpamitan dengannya Lu pun masuk ke dalam gedung tempat Dilakukannya tes SBM PTN Lanji Lepaskan Mereka Ketika 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 Tidak Terima kasih telah menonton!